Ekuador 1-0 Sebelum turun berjuang mempertahankan gelar Copa Amerika, Argentina lebih dulu menempa diri dalam sepasang partai uji coba melawan Ekuador dan Guatemala. Argentina turun dengan formasi awal 4-3-3. Tanpa Lionel Messi, lini depan Argentina diisi oleh Angel Di Maria, Lautaro Martinez, dan Julian Alvarez. Timnas Argentina langsung tampil mengebrak sejak awal pertandingan babak pertama. Meskipun pelatih Lionel Scaloni belum menurunkan Lionel Messi, La Albuquereste mampu mendominasi. Walau tanpa Messi, Argentina tampil cukup dominan. Pasukan Lionel Scaloni bisa menunjukkan penguasaan bola yang baik, namun Argentina kesulitan menembus pertahanan Ekuador yang rapat. Alhasil, Argentina hanya mampu mencetak satu gol melalui Angel Di Maria. Pada menit ke-40, timnas Argentina akhirnya berhasil memecah kebuntuan lewat gol Angel Di Maria. Pemain Benfica itu sukses menjebol gawang Ekuador lewat tendangan mendatar terukur sehingga Argentina unggul 1-0. La Albuquereste mampu mengunci keunggulan 1-0 atas Ekuador hingga babak pertama berakhir. Pada babak kedua, timnas Argentina bermain lebih tenang namun tetap efektif untuk membongkar pertahanan Ekuador. Memasuki babak kedua, Ekuador tampil lebih agresif dan berusaha menyamakan kedudukan. Menyadari hal tersebut, Kaloni memasukkan Lionel Messi dan Enzo Fernandes di menit ke-56. Untuk menambah daya serang, Lionel Scaloni memasukkan Lionel Messi pada menit ke-56. Kehadiran pemain berusia 36 tahun itu pun langsung memberikan dampak besar pada permainan La Albuquereste. Messi langsung menjadi motor serangan utama timnas Argentina, membuat serangan mereka lebih agresif. Walaupun tak bermain sebagai starter, kehadiran La Pulga mampu membuat perubahan dalam pola permainan anak asuh Lionel Scaloni. Kehadiran Messi pun langsung memberikan dampak besar pada permainan Argentina. Distribusi bola di sepertiga akhir lapangan menjadi lebih cair. Bahkan peluang Argentina pun semakin banyak tercipta. Namun, Ecuador juga tak tinggal diam. Mereka merespons perubahan strategi Argentina itu dengan memasukkan Ener Valencia untuk memperkuat lini depan mereka. Dalam pertandingan kali ini, mega bintang timnas Argentina Lionel Messi tak bisa menahan emosi ketika melihat rekan setimnya membuat keputusan yang salah dalam pertandingan. Pada sebuah momen terlihat bagaimana miskomunikasi terjadi antara pemain belakang Argentina yang berujung kesalahan konyol yang sangat memalukan. Mereka berdua nampak panik saat mendapatkan bola. Maksud hati ingin memberikan back pass ke keeper, pemain Argentina justru melepaskan passing terlalu keras ke belakang. Sontak saja hal itu membuat Emi Martinez kaget dan tak siap menerima bola. Martinez juga sepertinya tak fokus sehingga dia out of position dari areanya. Beruntung kesalahan itu tak bisa dimanfaatkan oleh pemain Ecuador untuk menjadi semua gol. Melihat hal itu, La Pulga cuma bisa gigit bibir karena geregetan dengan rekan setimnya sendiri. Dia seperti kaget dengan kesalahan yang dilakukan oleh back-back Argentina itu. Jelas kesalahan kecil seperti itu tak bisa ditoleransi saat di lapangan. Karena sekecil apapun kesalahan yang terjadi akan membuka peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol. Hingga menit ke-90 tidak ada gol tambahan yang tercipta. Pada akhirnya, hingga laga usai, gol Angel Di Maria pada babak pertama jadi pembeda. Argentina menang 1-0 atas Ecuador. Terlepas dari insiden ini, ada alasan mengapa Messi tampil sebagai pemain peganti. Messi tidak diberikan banyak menit bermain demi pencegahan cedera. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni berupaya menjaga kondisi pemain andalanya karena Copa America 2024 semakin dekat. Ditambah lagi, Messi sempat melewatkan empat partai bersama Inter-Miami akibat masalah otot. Tahap melihat yang tidak dikati nikwatan orang yang terkini di dalam percaya bahwa kita bisa. Awak menerima untuk Messi, akan menerima dan menerima saya ke-90. Tahap menerima kasih kondisi pemain Bogusi dan Ajara. Kembaikan kondisi pemain man dari Argentina. Ke-90, ke-90, ke-90. Menteri ke-90, ke-90. Ke-90, 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 ke-90. Gimana Football Lovers? Aduh, pasti seru banget ya Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya Karena aku bakalan terus update setiap harinya Cuman buat kamu So, pastinya kamu akan tengin terus FK di Football ya Atau tunggu sama aku lagi, aku lagi, bye bye